Di medan kecamuk perang yang menentukan hidup mati, ada seorang pria yang dipaksa ikut bertempur, meski sebenarnya dia tidak ingin memerangi kaum muslimin. Namun, dibalik segala tekanan dan keterpaksaan, tersembunyi keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan. Siapakah pria tersebut? Selamat datang kembali di channel Mutiara Jiwa. Video kali ini akan mengungkapkan rahasia hati seorang sahabat, yang bahkan dalam situasi terdesak, tak pernah melupakan integritas dan kehormatan. Dialah Abbas bin Abdul Muttalib, Paman Rasulullah, yang dalam pertempuran badar, menemukan dirinya berada di tengah-tengah pertarungan yang menguji iman dan keberanian. Sahabat yang berbahagia, kota Makkah mengalami kekeringan yang mengguncangkan hati dalam masa musim kemarau yang panjang dan penuh kesulitan. Penduduk dan negeri Makkah merasakan kekeringan yang menyedihkan. Sumber air mulai kering, dan kebutuhan akan air menjadi semakin mendesak. Amirul Muqminin Umar bin Hatab bersama kaum muslimin memutuskan untuk keluar ke lapangan terbuka untuk melaksanakan salat istiska, salat memohon hujan kepada Allah. Dalam doa mereka, Umar mengambil tangan kanan Abbas bin Abdul Muttalib, Pamannya Rasulullah, dengan penuh harap dan keyakinan. Umar mengangkat tangan Abbas ke langit sambil berdoa, memohon Allah yang maha penyanyang untuk mengirimkan hujan yang mendesak bagi mereka. Umar berkata, Ya Allah, kami pernah memohonkan hujan dengan perantara nabimu ketika beliau masih bersama kami. Sekarang, kami memohon hujan kepadamu dengan perantara paman nabimu, Abbas. Turunkanlah hujan untuk kami. Saat kaum muslimin belum meninggalkan tempat mereka, tiba-tiba awan tebal datang dan hujan lebat pun turun mendatangkan sukacita, menyiram bumi dan menyuburkan tanah. Para sahabat pun menemui Abbas, memeluk dan menciumnya. Mereka ingin mendapatkan berkah dengan penghormatan itu, sambil berkata, Selamat kami ucapkan untukmu, wahai penyedia air minum dua kota suci. Siapakah dia penyedia air minum dua kota suci ini? Siapakah sejatinya Abbas bin Abdul Muttalib? Ia adalah paman Rasulullah Muhammad. Abbas memperoleh kedudukan yang tinggi di mata Rasulullah karena ahlak mulia dan budi pekertinya yang luar biasa. Rasulullah menyebut Abbas dengan pujian, menggambarkannya sebagai orang kuraisi yang sangat pemurah dan ramah. Hubungan kekeluargaan bukanlah satu-satunya alasan keakraban dan persahabatan yang erat antara Rasulullah dan Abbas. Abbas juga dikenal karena kecerdasan dan kecerdikannya yang luar biasa. Ia merupakan sosok jenius yang mampu melihat dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kombinasi ahlak mulia dan kecerdasannya membuat Abbas menjadi seseorang yang sangat berharga bagi Islam. Abbas adalah salah satu dari sedikit orang yang memeluk Islam sebelum peristiwa Perang Badar. Namun, ia memilih untuk menyembunyikan keislamannya agar dapat membantu Rasulullah dan kaum muslimin dengan lebih efektif. Abbas telah menjadi sumber informasi yang berharga bagi Rasulullah, membantu melindungi beliau dan menyampaikan gerak-gerik musuh yang berpotensi membahayakan kaum muslimin. Pada saat Perang Badar, orang kuraisi yang ingin menguji keberanian dan kesetiaan Abbas terhadap mereka, memaksa Abbas untuk berperang melawan kaum muslimin. Meskipun ia terlibat dalam pertempuran tersebut, Rasulullah secara tegas memerintahkan agar Abbas tidak dibunuh dalam pertempuran tersebut. Hal ini bukanlah suatu keistimewaan khusus untuk pamannya, tetapi demi menjaga keselamatan umat Islam dan mencegah pertumpahan darah yang tidak perlu. Rasulullah berseru di tengah-tengah para sahabatnya. Beberapa orang dari Bani Hashim dan yang bukan dari Bani Hashim keluar karena dipaksa pergi berperang, padahalnya mereka sebenarnya tidak ingin memerangi kita. Karena itu, siapa di antara kalian yang menemukannya, janganlah ia membunuhnya. Siapa yang bertemu dengan Abu Al-Bahtari bin Hisham bin Al-Harits bin Asad, janganlah ia membunuhnya. Siapa yang bertemu dengan Abbas bin Abdul Muttalib, janganlah ia membunuhnya karena ia dipaksa untuk ikut berperang. Rasulullah amat mencintai Abbas, sampai beliau tidak dapat tidur sewaktu berakhirnya perang badar, karena pamannya pada malam itu tidur bersama tawanan yang lain. Nabi tidak menyembunyikan rasa sedihnya ini, sewaktu ditanyakan kepadanya, sebabnya beliau tidak dapat tidur padahal Allah telah memberikan pertolongan sebesar-besarnya. Beliau menjawab, serasa terdengar oleh kurintihan Abbas dalam belenggunya. Salah seorang di antara muslimin mendengar kata-kata Rasul tersebut, lalu segera pergi ke tempat para tawanan dan melepaskan belenggu Abbas. Orang ini kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah aku telah melonggarkan ikatan belenggu Abbas sedikit. Tetapi kenapa hanya Abbas saja? Ketika itu Rasul memerintahkan kepada sahabatnya itu, ayo, pergilah, lakukanlah seperti itu terhadap semua tahanan. Benar, kecintaan Nabi kepada pamannya tidak dimaksudkannya untuk memperbedakannya dari manusia lain yang mengalami keadaan yang sama. Dan tatkala musyawarah menetapkan membebaskan tawanan dengan jalan menerima tebusan, berkatalah Rasul kepada pamannya, Wahai Abbas, tebuslah dirimu, dan anak saudaramu Ukeil bin Abi Talib, Naufal bin Harits, dan teman karibmu, Utbah bin Amar saudara Bani Harits bin Fihir, sebab kamu banyak harta. Mulanya Abbas bermaksud hendak membebaskan dirinya tanpa membayar uang tebusan, katanya, Wahai Rasulullah, sebenarnya aku kan sudah masuk Islam, hanya orang-orang itu memaksaku. Tetapi Rasul, terus mendesaknya agar membayarnya, dan berkenaan dengan peristiwa ini turunlah ayat Al-Quranul Karim memberikan penjelasan sebagai berikut, Wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan yang ada dalam tanganmu. Jika Allah mengetahui dalam hati kalian kebaikan, pastilah akan mengganti apa yang telah diambil daripada kalian dengan yang lebih baik danlah mengampuni kalian, dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Quran Surah, Al-Anfal, Ayat 70 Demikianlah Abbas menebus dirinya dan orang-orang bersamanya dan pulang kembali ke Mekah. Dan setelah itu jalan fikiran dan keimanan Abbas tidak dapat disembunyikan lagi pada orang Qurais. Tak lama kemudian dikumpulkannya harta dan barang-barangnya, lalu terus menyusul Rasul ke Haibar, untuk ikut mengambil bagian dalam rombongan angkatan Islam dan kafila orang-orang beriman. Ia sangat dicintai dan dimuliakan oleh kaum muslimin, terutama karena melihat Rasul sendiri memuliakan serta mencintainya. Begitupun mendengar ucapan Rasul terhadapnya, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Maka siapa yang menyakiti Abbas tak ubahnya menyakitiku. Abbas meninggalkan keturunannya yang diberkati. Abdullah bin Abbas, mutiara umat yang sangat alim, Abid dan Saleh, dan juga salah seorang anak yang diberkati Nabi. Pada hari Jumat tanggal 14 bulan Rajab tahun 32 Hijriah, penduduk kampung dataran tinggi Madinah mendengar kabar wafatnya Abbas bin Abdul Muttalib. Amat banyak sekali orang mengiringkan jenazahnya, belum pernah terjadi selama ini sebanyak itu. Jenazahnya disalatkan oleh halifah muslimin pada waktu itu, yakni Usman bin Afan Raziaullohu Anbu. Di bawah tanah baki, beristirahatlah dengan tenang tubuh Abul Fatlal. Ia tidur nyenyak dengan hati puas, di lingkungan orang baik-baik yang telah sama-sama memenuhi janji mereka kepada Allah. Kisah Sayyidina Abbas ini disarikan dari Halid Muhammad Halid dalam bukunya Rijal Haular Rasul. Sebuah buku wajib bagi yang ingin meneladani peri kehidupan para sahabat Rasulullah. Dalam bahasa Indonesia berjudul, Karakteristik 60 Sahabat Rasulullah. Semoga kisah ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat menikmati.